Intro Salam Pemasyarakatan Kembali bersama saya, Albert Sitohang Pemasyarakat, kelas 2 Pekan Baru Hari ini kita berada di Kampus Universitas Riau Dalam kegiatan praktisi mengajar Bagaimana kegiatannya? Ayo kita saksikan Pembinaan di lapas itu terdiri dari 2 bagian Pertama adalah pembinaan kemandirian Itu yang disampaikan teman tadi Yang kedua adalah Pembinaan kepribadian Apa itu pembinaan kemandirian? Pembinaan kemandirian adalah Sasarannya Keterampilan Skill Jadi dia dididik Sesuai dengan Kemauannya, nanti kita ada pelatihan Itu pembinaan Kemandirian Kita menyiapkan keterampilan Supaya memandiri, terampil, punya skill, punya keahlian Selanjutnya, yang kedua adalah Pembinaan kepribadian Pembinaan kepribadian ini Sasarannya adalah Perubahan tingkah laku Ahlak Budi pekerti Jadi itu yang dibina Yang disiapkan Di dalam lapas Kepada pembinaan Harapannya adalah Mereka ini yang sudah dibina di lapas Mereka sudah berkelakuan baik Dan punya Skill dan keterampilan Sehingga bisa terjun ke masyarakat Kita di lapas itu punya Tim medis terdiri dari Tiga orang dokter Dua perawat Dan Lima belas orang Kader kesehatan Yang berasal dari Warga binaan yang sudah dididik dan dilatih Jadi Kader kesehatan ini adalah Perpanjangan tangan petugas Khususnya tim medis Dalam Mapping Atau menginvestigasi Siapa temannya yang didalam Yang punya riwayat penyakit Terutama penyakit menular Dan sebagainya Nah langkah yang diambilkan Sebenarnya kita sudah melakukan mapping Kita ada ruang isolasi Maksud saya Saya cerita tadi ini Itu kondisi terdahulu Sebelum dilakukan evaluasi Kalau sekarang sudah berbenah Nah tim medis dan Kader kesehatan ini Bekerja sama Mendata Siapa-siapa yang Punya riwayat penyakit Terutama penyakisan nafas Kita ada ruang isolasi Namanya Jadi mereka Disolasilah Di Sel tertentu Bisa khusus Sembari melakukan Perawatan Pengobatan Treatment Dan sebagainya Sampai mereka singgir Terutama penyakit menular Meraih WBBM Langkah maju terus Kami lakukan Inovasi terhadap Terima kasih Pertama kami mengucapkan terima kasih Atas dari Pak Habiburaman S.A.M.H Dari Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 Pekan Baru Yang pada saat ini Sudah melakukan Kolaborasi Dan sinergi Dengan Kampus Fakultas Hukum Undri Bahwa Pada saat ini Melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kita memiliki Kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar Maka dalam hal ini Yang memberi Warna perbedaan Di dalam Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ini adalah Hari ini Mahasiswa tidak lagi Mendapatkan sebuah materi ilmu itu Berdasarkan Secara teoritis Dari Dosen-dosen di kampus Tetapi hari ini Masyarakat bisa mendapatkan ilmu itu Melalui Di luar kampus Maka pada saat hari ini Fakultas Hukum Khususnya Mendapatkan kunjungan ini Perdana Dalam kegiatan Praktisi mengajar Mudah-mudahan Kolaborasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 Pekan Baru ini Tetap bersinergi Sehingga Ini menjadi sebuah Indikator utama Bagi Unri dan Fakultas Hukum Universitas EO Untuk keperluan Untuk akreditasinya Untuk masa akan datang Baik Hari ini Kita telah melaksanakan Kegiatan Berkolaborasi Tentunya dengan Fakultas Hukum Undri Dalam kegiatan Praktisi mengajar Jadi Konsep kegiatan ini Lebih tepatnya Kepada Sharing knowledge Jadi Pihak lapas Sebagai praktisi Memberikan Gambaran Secara umum Apa itu Lapas Apa fungsi-fungsi Pembinaan dalam Lapas Sehingga bisa Mix and match Memadu padankan Antara teori Yang Membangun Meraii WPBM Langkah Masyarakat Kami lakukan Inovasi Karena bisa memberikan Kontribusi yang positif Bagi Kedua belah pihak Tentunya Baik lapas Sendiri Maupun Pihak kampus Khususnya Fakultas Hukum Undri Jadi Kegiatan itu Menjadi Paripurna Menjadi Lengkap Karena ada Padupadan Teori Dan Praktik Di lapangan Tentunya Oke Tadi kita Telah melaksanakan Program praktisi Mengajar Yang ditajak oleh Bakat Fakultas Hukum Universitas Riau Yang dalam hal ini Ini salah satu Program kampus Merdeka Jadi setelah ini Tadi kami banyak Dapat manfaatnya Terutama Mengenai Permasyarakatan Dan juga Rehabilitasi Dalam pemidanaan Jadi kami Tadi sudah dijelaskan Apa saja Bentuk-bentuk Rehabilitasi Bentuk-bentuk Pemasyarakatan Dan bentuk-bentuk Pembinaannya Jadi kami tadi Sudah tahu Bagaimana Pembinaan sosial Dan juga Pembinaan keagamaan Kami juga tahu Bahwasannya Di dalam situ Narapidana itu Dilatih Untuk Ada yang menjahit Dan juga Banyak Berbagai hal Tadi Demikian Kegiatan praktisi Mengajar Dengan topik Pemasyarakatan Saya Albrek Sitohang Humas Selapas kelas 2 Pekan baru Melaporkan Salam Pemasyarakatan Degio Berdolong El Baru Baci